Intro Halo selamat pagi pemirsa pilkada serentak tahun 2024 yang akan digelar pada bulan November nanti diharapkan menjadi momentum penting untuk memilih pemimpin yang benar-benar mengayomi rakyat karena itu seluruh tahapan pilkada sudah semestinya diawali dengan niat baik cara yang baik dan juga kerja-kerja yang baik sesuai dengan kehendak rakyat dan kini proses pendaftaran pasangan calon telah berakhir nama-nama pasangan calon baik yang tenar maupun yang sama-sama terdengar sudah didaftarkan dan untuk ikut serta dalam kompetisi demokrasi di berbagai daerah inilah pemirsa editorial media Indonesia edisi Jumat 30 Agustus 2024 dengan tema jangan berhianat kepada rakyat bersama saya Handa Al-Khafi dan juga telah hadir di studio berpartisipasi nanti ada Anda semua akan kami undang melalui telpon interaktif di nomor 021-583-9900 dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Indonesia Media Group adalah Bang Abdul Kohar Mas Kohar Assalamualaikum 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 terkait dengan jangan berhianat kepada rakyat ini sangat menarik semoga kita semua terlindung dari sifat-sifat hianat ini mas ya 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 karena memang hakikatnya adalah proses kontestasi demokrasi ini untuk memenangkan hati rakyat untuk membuat rakyat menjadi lebih baik kehidupannya tercapai cita-cita kesejahteraannya mendapatkan proses keadilan gitu jadi hal-hal yang ingin dicapai oleh rakyat ini mestinya dititipkan amanat itu kepada mereka-mereka yang memang dipercaya nah karena itu jangan sampai kepercayaan yang sudah diberikan kemudian kehendak rakyat yang sudah dititipkan itu kemudian tiba-tiba dikhianati di tengah jalan Jangan berkhianat pada rakyat Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada Serentak tahun 2024 diharapkan menjadi momentum penting untuk memilih pemimpin yang benar-benar mengayomi rakyat pemimpin yang diharapkan mampu menjawab persoalan masyarakat di tingkat daerah pemimpin yang mampu menghadirkan solusi atas beragam masalah rakyat di tingkat akar rumput karena itu seluruh tahapan Pilkada sudah semestinya diawali niat baik, cara yang baik, dan kerja-kerja yang baik sesuai kehendak rakyat kini proses pendaftaran pasangan calon telah berakhir nama-nama pasangan calon, baik yang tenar maupun samar-samar terdengar sudah didaftarkan untuk ikut serta dalam kompetisi demokrasi di daerah itu beragam dinamika politik turut mewarnai proses kandidasi dalam penentuan calon kepala daerah itulah mengapa perhelatan Pilkada 2024 menjadi momentum berharga bagi perjalanan demokrasi bangsa ini tidak hanya karena keserentakannya yang berlangsung di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota se-Indonesia tetapi juga momentum kembalinya kemenangan suara rakyat atas upaya pembajakan demokrasi oleh para elit dengan aksi masif mahasiswa dan para aktivis upaya revisi undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada oleh DPR untuk mengakali putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia dan ambang batas akhirnya tamat putusan MK yang dikawal oleh rakyat telah meruntuhkan kartel-kartel politik yang ingin menyiasati proses demokrasi demi merebut daulat rakyat menjadi daulat sekelompok elit sebelum terbitnya putusan MK partai politik mencoba untuk membuat prakondisi calon tunggal dengan memanfaatkan ambang batas pencalonan yang tinggi untuk itulah ketika rakyat dengan upayanya turun ke jalan untuk menumbangkan kartel politik dan memperjuangkan gelaran pilkada yang demokratis menjadi keniscayaan bagi para kandidat untuk menjunjung tinggi jerih payah para pejuang demokrasi tersebut pantang bagi para kandidat untuk kembali membuat publik kecewa para bakal calon petarung semestinya mematrikan niat untuk benar-benar menjadi pemimpin daerah yang lurus dan berkomitmen mendatangkan keadilan dan perbaikan kehidupan rakyat jangan sampai para kandidat hanya menganggap pesta demokrasi daerah sebagai batu loncatan untuk menapaki karir politik bekerjalah dengan baik dan sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat di daerah jika kerja Anda bagus, menepati janji-janji menolak berkhianat kepada rakyat tentu kesempatan naik kelas ke tingkat nasional akan terbuka lebar bukankah banyak pemimpin daerah yang karir politiknya akhirnya moncer di tingkat nasional berawal dari komitmen mereka menunaikan janji-janji negara ini menganut sistem demokrasi dengan desentralisasi dalam sistem seperti itu, kendali akan sulit dikerjakan oleh pemerintah pusat sendirian artinya, peran pemimpin di daerah sama pentingnya dengan pemimpin nasional bahkan mungkin lebih penting dalam konteks kebijakan yang langsung berdampak pada rakyat untuk itulah, para kandidat harus benar-benar merancang visi misi dan program yang langsung berdampak pada rakyat pemimpin di daerah tidak perlu mengubar janji-janji mulu namun saat sudah mendapat amanat di tengah jalan mengkhianati komitmennya kepada masyarakat di daerah pilkada merupakan momentum yang tepat untuk memilih dan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas karena itu, momentum yang bagus ini hendaknya dikawal oleh semua elemen bangsa ini agar proses demokrasi berjalan jujur dan adil pelajaran dari pemilu serentak perlu dijadikan pedoman agar kecurangan masif yang terjadi tidak lagi terulang pilkada juga bisa menjadi upaya untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat jangan sampai pilkada dipenuhi kecurangan dan masifnya politik uang rakyat harus dijaga kepercayaannya terhadap proses politik napas demokrasi harus benar-benar dijaga jangan sampai berhenti jangan sampai masyarakat menilai proses politik selama ini merupakan permainan elit belaka iya kok bisa jangan berhianat kepada rakyat ini ultimatum yang ditujukan kepada siapa pasti saya dan juga anda bertanya-tanya yang ditujukan kepada siapa nanti kita akan menanyakan langsung ke anggota Dewan Redaksi Media Group yang sudah ada di sini Mas Kohar usai jeda berikut dan kami yang akan anggap juga pemirsa untuk bisa berpartisipasi dengan kami dan berinteraksi langsung terkait dengan tema yang kami bahas dalam editorial hari ini melalui sambungan telepon interaktif di nomor 021 583 99100 editorial M Media Indonesia akan kembali untuk anda usai jeda berikut tetap bersama kami komisar untuk membahas tema editorial hari ini jangan berhianat kepada rakyat kita juga telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat politik ada Kang Ujang Assalamualaikum Kang Ujang selamat pagi selamat pagi terima kasih sudah bergabung bersama kami saya yakin anda menyaksikan bagaimana dinamika politik yang turut mewarnai proses kandidasi dalam pertentuan calon kepala daerah bahkan sampai tadi malam saya yakin Kang Ujang juga melihat bagaimana plot twist drama yang berakhir sampai jam 12 malam tadi bahkan ada kepala daerah yang awalnya diperbutkan sosok ini tapi ternyata gak bisa berlayar bagaimana anda melihat dari semua dinamika ini ya inilah yang menurut saya keinginan rakyat gitu ya atau apa nama partisipasi rakyat lalu apa yang saya katakan itu kebutuhan rakyat ya untuk mencari sosok pemimpin yang baik yang berintegritas yang memiliki prestasi yang memiliki kapabilitas termasuk yang memiliki elektabilitas itu tidak bisa apa namanya ditangkap oleh elit gitu ya oleh partai politik untuk didorong atau diusung menjadi calon kepala daerah karena memang fakta dan kenyataannya hingga jam 00 gitu ya sosok tertentu gitu figur tertentu yang dianggap tadi punya kapabilitas tinggi ya tidak bisa nyalon tidak bisa maju ini yang menjadi menurut saya keprihatinan ya dalam konteks bagaimana rakyat yang punya hak katakanlah untuk bisa memilih tetapi gigit jari dalam konteks untuk bisa tadi mendorong menjadi kandidat atau ikut kandidasi ya karena rakyat memang tidak punya hak hanya partai politik yang punya tetapi punya hak di independen kalau menjadi calon independen tapi kan memang waktunya sudah tidak memungkinkan bagi figur tersebut oleh karena itu saya melihat inilah yang harus kita evaluasi bersama bahwa sejatinya kandidasi atau pil kanda itu mencari sosok pemimpin yang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat bukan dibutuhkan oleh elit bukan dibutuhkan oleh kalangan apa namanya oligarki atau kalau dalam bahasa di Jakarta kan oleh dewa-dewa oleh karena itu harus ada titik temu antara kepentingan rakyat dengan kepentingan partai politik nah akhir-akhir ini kita menyaksikan dan melihat bukan hanya di Jakarta bukan hanya di Jawa Barat tapi di banyak daerah gitu melihat ada yang incumbent gitu pertahanan lalu elektabilitasnya juga tinggi bahkan kader partai gitu itu tidak didorong dan tidak diusung ini sebuah kenyataan bahwa sejatuhnya ya tadi terlalu banyak permainan terlalu banyak drama terlalu banyak tekan menakan sehingga figur-figur yang punya potensi untuk bisa menjadi kepala daerah atau berpotensi untuk jadi calon gubernur bupati wali kota ya itu akhirnya tidak jadi saya bahkan ya mensurvey di beberapa daerah gitu melihat kenyataan mereka mereka kandidat yang punya elektabilitas tinggi di banyak daerah itu sama sekali tidak direkomendasi oleh partai itu bahkan surveinya sudah survei yang kedua gitu ada tiga tahap survei pertama survei kedua artinya ya buat apa juga dilakukan survei buat apa juga partai politik mengadakan ukuran-ukuran standar-standar penilaian terhadap kandidat untuk diusung dengan menggunakan standar elektabilitas tadi walau ujungnya akhirnya yang didorong yang diusung adalah pihak lain yang bukan kader bahkan pihak lain yang tidak memiliki elektabilitas sama sekali bahkan tidak masuk radar survei ya ini yang menjadi menurut saya ya harus kita evaluasi bersama ya oleh kena itu saya melihat ya ke depan gitu kan ini sudah penutupannya pendapatannya ke depan dalam lima tahun ke depan kalau ada bilikanda lagi ya tentu tadi keinginan rakyat aspirasi rakyat kebutuhan rakyat untuk mencari sosok figur yang memang dibutuhkannya yang sesuai dengan harapan rakyat itu mesti tadi diakomodasi oleh kepentingan oleh partai politik sehingga keinginan rakyat dengan keinginan partai politik itu menjadi terkoneksi menjadi sama dan mengkristal tadi mendukung kandidat yang memang dibutuhkan bagi daerah itu bagaimana tadi kalau kita bicara Jakarta figur tertentu punya elektabilitas incumbent bagus karena memang dianggap mohon maaf tanda petik melawan atau tidak disukai oleh kekuasaan akhirnya tidak bisa maju ini kan menurut saya drama-drama yang sejatuhnya tidak perlu ya karena dalam konteks berkontestasi siapapun dari warga negara Indonesia dari anak bangsa dari putri-putri terbaik di Republik ini berhak untuk bisa ikut kontestasi tapi memang memang tadi ada aturan-aturan yang membatasi ada kewenangan-kewenangan yang apa namanya yang mengatur itu sehingga anak-anak bangsa yang bagus itu tidak bisa maju begitu iya Kang Ujang jadi bisa digarisbawahi sekali lagi banyak kader-kader yang bagus yang menurut Anda bagus untuk menjadi calon pemimpin yang bisa mengakomodir kepentingan rakyat ternyata tidak bisa maju ternyata tidak didukung oleh partainya sendiri karena memang tidak bisa berkompromi dengan kekuasaan atau dengan elit ya faktanya kan seperti itu bahkan hampir kejadian di Banten juga kan tentu ada drama lalu ada drama sehingga mengusung kadernya tadinya kan tidak bagaimana mesti kan di Lampung Tim Kamben Pak Arinal gitu ya kapitas bagus kader partai kan tidak diusung juga banyak di daerah lain itu yang seperti itu saya tidak bisa sebutkan satu per satu jadi Kang Ujang pesimis nama-nama yang sudah terdaftar secara resmi di KPU di Pilkada kali ini kurang bisa mengakomodir harapan rakyat untuk bisa mendapatkan pemimpin yang bisa mewakili kepentingan rakyat ya saya sih melihat seperti itu ya tetapi kalau kita lihat di beberapa daerah terutama provinsi ini figur-figur yang muncul memang ya figur-figur yang punya kualitas dan kapasitas walaupun tadi kebetulan rakyatnya tidak terakomodasi tetapi memang ya kita melihat pilkada itu kan sangat komplek kita melihatnya ya misalkan terkait dengan bagaimana biasanya di banyak daerah itu ya dikuasai oleh kekuasaan tertentu oleh kelompok tertentu oleh oligarki gitu oleh dinasti nah inilah sebenarnya yang menjadi pilkada memunculkan figur-figur tadi pilihan apa namanya elit pilihan apa namanya oligarki sehingga tadi yang muncul hari ini terutama di kabupaten kota gitu adalah cerminan-cerminan tadi bukanlah akomodasi dari kepentingan publik atau masyarakat begitu bang iya Kang Ujang apakah figur-figur yang saat ini menurut Kang Ujang baik dan tidak bisa maju di kompetisi pilkada di tahun 2029 nanti masih punya kesempatan untuk bisa maju nah di kita ini kan ada pikiran ada persepsi ya bahwa yang punya jabatan lah yang apa namanya punya kesempatan gitu kita lihat misalkan Pak Jokowi dulu ketika menjadi calon presiden 2014 kan punya jabatan juga gubernur Pak Anies juga sama dia punya magnet politik ketika beliau jadi gubernur DKI gitu ya ketika itu sekarang namanya DKJ sama juga Ridwan Kamil maju dia punya posisi gitu loh lalu Pak Ranokana juga maju karena posisi Pak Mono Anung juga maju Menteri sama juga jadi semua kandidat-kandidat yang ikut kontestasi ini mereka tuh muter-muter gitu ya di posisi atau jabatan tertentu itu udah kalau kita bicara kontestasi Kang Ujang tapi kita harus ingat di 2029 nanti saat ini bahkan sudah tersiar informasi bahwa perantai ini akan lebih dikedepankan lagi tanpa masuk ke ranah sipil bukan tidak mungkin 2029 akan bersaing dengan figur-figur yang Kang Ujang Soroti tadi ya bisa jadi hari ini kan tapi begini kan kita ada aturan kalau soal TNI itu harus apa namanya katakanlah pensiun harus sudah tidak aktif lagi di kesatuannya atau di institusinya itu harus menjadi catatan kita bersama saya meyakini ke depan bisa jadi TNI yang selama ini dianggap tanda petik terpinggirkan mohon maaf ya tersalib oleh kepolisian kalau dulu kita mengenal duit fungsi gitu ya apri gitu kalau sekarang kita mengenal multi fungsi TNI ini yang menjadi persoalan kita bersama gitu hari ini banyak bukan TNI yang justru yang punya jabatan-jabatan penting hari ini kepolisian porri oleh karena itu kita melihat agar demokrasi itu sehat kuat dan merupakan tempatkan institusi-institusi itu sesuai dengan kewenangannya dan tidak masuk ke wilayah-wilayah sipil hari ini kan banyak masuk ke wilayah sipil sudah ada yang jadi dirjen banyak yang jadi eselon satu di kementerian-kementerian ini yang menjadi menurut saya tidak sehat karena itu kita bicara kontesasi dari 2029 itu tergantung dari ya pertama figur-figur yang punya jabatan figur-figur yang tentu tadi masih menjadi magnet politik atau punya panggung-panggung politik hingga 5 tahun ke depan iya baik terima kasih Kang Ujang Komoridin pengamat politik telah bergabung bersama kami di editorial media Indonesia Mas Konharu tadi menarik alasan dari Kang Ujang bahwa banyak sekali kader-kader yang bagus sebenarnya tapi tidak diakomodir oleh patenya sendiri karena berseberangan dengan kekuasaan atau bahkan elit dan di 2029 bukan tidak mungkin semakin kecil kemungkinan kader-kader ini untuk maju karena kita melihat multifungsi TNI tadi ya politik tidak bisa kita lihat hari ini apalagi politik itu kan sangat dinamis hitungannya sangat sangat cepat hari bisa jadi apa yang terjadi di 2029 nanti kita belum bisa potret sekarang secara lebih detail tetapi paling tidak yang terjadi saat ini adalah proses bagaimana sempat terjadi prakondisi-prakondisi yang menyebabkan hak-hak rakyat untuk mendapatkan alternatif pilihan dan itu berjalan sangat sistematis sangat dikembiri betul dan sekarang yang terjadi masih ada residu untuk itu ketika dicoba ada calon-calon yang potensial tidak maju tetapi kemudian jalan itu dipersempit untuk calon-jalan tertentu itu nah kemudian rakyat ya sekarang sebagian di tempat-tempat tertentu di pilkada ini sudah mulai ada yang apatis atau bahkan ada yang oke saya akan coblos ketiga-tiganya artinya kan kalau dicoblos ketiga-tiganya calonnya tiga ya rusak itu surat suara dan tidak sah nah hal-hal semacam ini menunjukkan bahwa proses perlawanan rakyat terhadap pengingkaran pengingkaran komitmen demokrasi itu masih terjadi sampai saat ini dan ini yang mestinya disadari oleh para elit jangan selalu mendiktekan jangan selalu melakukan penyeragaman apalagi nanti mengkhianati jadi apa yang kita saksikan kemarin ketika ada perlawanan yang dahsyat yang luar biasa dari mahasiswa dari para akademisi dari kelompok sipil yang lain para buruh dan seterusnya itu adalah cermin agar para elit jangan memain-mainkan kehendak rakyat jangan mencoba memain-mainkan komitmen demokrasi yang sudah dibangun dengan sangat susah payah intinya itu kalau ketika komitmen itu dilanggar komitmen dikhianati itu residunya akan terus menggulung itu akan terus diingat dalam sejarah dan gerakan-gerakan semacam ini tiba-tiba muncul dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika tiba-tiba tanpa dikomando mereka sudah merasa bahwa enough tetapi ternyata elit merasa tidak cukup merasa belum cukup maka disitulah akan muncul perlawanan-perlawanan baik terima kasih makohar kita akan terus membahas bagaimana tema besar jangan berkhianat kepada rakyat ini dengan dinamikanya yang terus berkembang kita kali ini dan kami juga akan mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi dan berinteraksi langsung dengan kami dengan tema yang kami bahas dalam editorial kita hari ini melalui jaringan telpon interaktif di nomor 021-583-99100 editorial Medi Indonesia akan kembali untuk Anda yang selamat menikmati terima kasih media Indonesia media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih Anda kembali bersama kami di editorial media Indonesia dan kita kali ini masih terus membahas editorial terkait dengan jangan berkhianat kepada rakyat telah bergabung bersama kami melalui sambungan telpon ada Pak Bion yang ada di Mataram Nusa Tenggara Barat kami sapa Pak Bion terlebih dahulu halo selamat pagi halo matalagi mas mas siap silahkan baik jadi begini dalam konteks pilkada yang kita akan laksanakan dalam proses demokratisasi di seluruh Indonesia ini muncul sebuah oligarki politik kekuasaan di mana kelompok-kelompok komunipolitik kekuasaan membangun kekuatannya untuk berkuasa kembali dalam rangka demokratisasi persoalannya adalah ketika anak negeri dibelenggu dalam dirahdi besi demokrasi yang notabene adalah rakyat menggugat ketika ingin mencari pemimpin yang berintegritas bermolar dan berprofesional untuk membangun daerah lima tahun ke depan dalam memanjukan daerah-daerahnya ini terlihat tidak diberikan ruang kepada rakyat secara ukur di mana kandidat independen dengan persyaratannya yang berpulua sehingga ruang rakyat untuk calon lewat independen ini kecil kemungkinan untuk menjadi pemimpin yang berintegritas itu satu lalu kedua sistem demokrasi kita ini yang merujuk dengan sistem di kamera bahwa kebaduan antara politik bebas dengan musyawarah ini tidak terwujud dalam implementasi Pancasila yaitu kerayatan yang dikimpin oleh kebijaksanaan ini lebih mengarah kepada monarki demokrasi yang ingin membangun kekuasaan dinasti ini yang muncul di republik kita kita lihat di era sekarang ini maka ketika adik-adik kita dalam konten mencoba kembali sejarah reformasi kedua yang dibangun dalam perguatan kembali menghadang kelompok katakanlah oleh gaji politik di paromen yang ingin mempertahankan kuasaan olahga arti itu harus kita lawat ini bagian kecil dari sebuah perjuangan banyak hal-hal DPR ini yang mereka menjadi PR bahkan mereka tidak ngubris sama sekali undang-undang ini sakit kita buat rakyat melihat posisi anggota DPR yang memberikan contoh kepada rakyat seperti ini maka kembali kita bangun timbarkan bendera peran sama DPR ini ketika membangun oligarki politik yang sesat di republik ini mungkin ini dulu mas Kohar terima kasih terima kasih terima kasih mas Bion tadi mas Kohar ada tanggapan terkenyata oligarki dan hekomunipolitik mencederai komitmen demokrasi di tanah air dan juga sistem demokrasi yang mengarah ke monarki demokrasi tanggapan ada mas Kohar tadi ya tentu ini adalah sebuah situasi yang dirasakan denjutnya oleh rakyat dan karena itu kita kembalikan pada rakyat apa yang terjadi di situasi akhir-akhir ini rakyat yang menilai baik kita ke penelpon selanjutnya ada Pak Edward di Bengkulu halo selamat pagi Pak Edward selamat pagi Metro TV selamat pagi Pak Edward jadi kita ada sedikit gembira ada sedikit sedih dengan apa yang terjadi terakhir ini tapi judul yang disampaikan oleh Metro TV hari ini beda air detailnya jangan mengingatir rakyat kita sangat sangat mudah-mudah menggugah hati para calon-calon ini tapi poin penting bahwa sebenarnya aturan ini gambarannya aturan itu tidak bisa akan memuaskan semua pihak sebenarnya aturannya sudah ada yang mau mencalonkan tidak melalui partai politik bisa melalui independen kalau siap mau mencalon siapkan diri dari jauh-jauh hari untuk independen dan kita sesalkan rakyat sekarang itu selalu pakai apa wani piro itulah ini rakyat yang kita sesalkan rakyat cobalah kalau memang ada calon potensial tidak usah pakai wani piro nah ini kasih dukungan ktp-ktp kasih tanda tangan kalau memang itu potensial itu yang pertama yang kedua saya sesalkan partai politik partai politik kenapa tidak mencalonkan kader-kader terbaiknya apa mereka gagal dalam membina kader selama ini sehingga mencalonkan orang-orang yang tidak jelas yang bunglon-bunglon dari sini meloncap sini gagal di sini lompat sini gagal di sini jangan begitu mestinya partai politik nah ini tadi adanya oleh karena pimpinan partai semua sekarang pengusaha-pengusaha yang mana kepentingan bisnisnya yang utama kita lihatlah partai politik mana yang pimpinannya tidak pengusaha semuanya pimpinan pamayoritas semuanya pengusaha nah kita sesalkan ini mudah-mudahan ini rakyat pintar memilih calon-calon kepala daerah nanti bahwa betul-betul orang yang kita oke lah sekarang memilih yang terbaik dari yang buruk oke lah gak apa-apa asal mereka masih baiknya aja mudah-mudahan dengan judul yang disampaikan oleh MekroTV pagi ini akan menggugah para calon ini untuk betul-betul mengabdi kepada rakyat rakyat butuh mereka rakyat butuh mereka sekarang rakyat butuh mereka untuk membangkitkan Indonesia untuk Indonesia emas 24-25 tahun yang akan datang mudah-mudahan ini akan jadi kenyataan lah kita setelahkan partai politik bikinlah kader yang baik sekarang terima kasih terima kasih Pak Edwat menyuruti bagaimana kenapa partai politik yang tidak mengokomodir kader-kader terbaiknya kita menuju ke penelpon selanjutnya ada Pak Alfons dari Flores Nusa Tenggara Timur silakan Pak Alfons ya selamat pagi Pak Leonor Samosir ya ketakutan saya bahwa demokrasi itu ada di Indonesia tapi demokrasi itu mau dibuat absolut ya untuk MK yang membuat keputusan 60 dan 10 sehingga memberi ruang tapi itu tidak cukup menolong sebenarnya karena calon-calon itu sebenarnya tidak siap tiba-tiba ada keputusan itu itu yang pertama yang kedua jangan sampai ini terbawa ke Pilpres Presiden Tresol kalau Presiden Tresol tidak dibatasi saya cuma takut bahwa akan ada satu calon jangan sampai Presiden Tresol yang terpilih akan melawan kota kosong dan saya takut jangan sampai kemudian kota kosong yang menang di Pilpres tahun 2009 jadi dari sekarang sebenarnya rakyat harus mulai bersifat Pilpres bukan Pilkada lagi terima kasih selamat siang baik terima kasih Pak Alfons dari Flores dari Nusa Tenggara Timur beberapa penelpon tadi mengkritisi bagaimana situasi di era kali ini Mas Kohar kita akan jeda terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan editorial kita kali ini jangan berkhianat kepada rakyat editorial Indonesia akan kembali untuk Anda usai jeda berikut tetap bersama kami Anda kembali bersama kami di editorial media Indonesia masih bersama saya Ambar Kapi dan juga anggota Dewan Redaksi Media Group Mas Kohar Mas Kohar pemimpin yang ideal itu sebenarnya apa saja tolok okonya ya mestinya dalam kontestasi pemilu yang kita pilih itu harusnya best of the best yang terbaik diantara yang baik-baik bukan the best among the worst bukan terbaik diantara yang jelek-jelek seperti tadi sampaikan oleh penelpon artinya best of the best itu ya berarti dari sisi integritas itu dia bisa dipercaya dari sisi kapabilitas di kemampuan dia punya kompetensinya juga oke hebat dan ketegasannya juga juga tidak diragukan lagi dan yang tidak kalah penting adalah dia tidak berkhianat terhadap kehendak rakyat berpihak kepada rakyat dia berpihak betul-betul kepada rakyat dan dia melepaskan kepentingan-kepentingan personal yang sangat sempit dan kelompok yang sangat sempit karena begitu dia terpilih maka dia mestinya mewakafkan dirinya itu untuk kepentingan publik kepentingan rakyat nah disitulah arti dari kenegarawanan maka sosok yang dicari sebetulnya itu adalah para negarawan negarawan dalam level tertentu ada level kabupaten dia bupati level kota dia adalah wali kota level gubernur apa provinsi dia adalah gubernur tetapi di semua tingkatan itu syarat umumnya sama mereka harus punya kemampuan mereka harus punya integriti mereka harus punya moral yang bisa dijaga mereka tidak berkhianat dia punya etik yang yang dijunjung tinggi hal-hal semacam ini apa namanya kalau bukan best of the best nah yang paling penting adalah dia tidak berkhianat berkhianat itu apa ketika dia di awal sudah mendapat ketika dalam kampanye janjinya itu sangat muluk-muluk tetapi kemudian di dalam perjalanan ketika dari lima janji katakanlah hanya satu yang bisa ditunaikan itu pun juga separuh misalnya artinya kan berarti setengah sementara yang empat setengah gagal ditunaikan tenang-tenang saja malah masih minta-minta untuk dicalonkan lagi misalnya hal-hal semacam ini jelas dia tidak punya moral obligation dia tidak punya tanggung jawab moral yang bagus di dalam memimpin dalam periode sebelumnya nah selain itu kita ingat jangan mengkhianati rakyat disini adalah komitmen terhadap demokrasi dari awal sampai sampai detik ini kan kita tadi berbicara tentang bagaimana demokrasi yang sudah kita bangun secara susah payah ini itu kita kita jalankan secara penuh komitmen penuh dengan komitmen demokrasi itu apa para ahli itu kan banyak banyak sudah membuat teori ya salah satu diantara misalnya menurut Dal Robert Dal itu mengatakan setidaknya ada dua elemen yang pertama itu adalah ada kebebasan dalam kontestasi nah kebebasan dalam kontestasi itu ya berarti bebas tidak usah dikorkondisikan tidak usah dibuat hegemonik harus ada ngeblok partai yang tidak boleh diganggu lawan kotak kosong dan seterusnya misalnya untung itu tidak terjadi lalu yang kedua adalah ada partisipasi publik oke katakanlah misalnya kebebasan sudah didapat dengan cara misalnya mahkamah konstitusi sudah memutuskan tetapi ternyata ada pihak-pihak yang dikehendaki oleh sebagian besar katakanlah ya tidak semua sebagian besar rakyat tapi ternyata tidak mendapatkan tiket lalu yang datang ke bilik suara sangat sedikit maka ya pilkada itu menjadi legitimasinya menjadi berkurang dipertanyakan ini juga menunjukkan bahwa partisipasi publik akhirnya menjadi lemah nah kombinasi antara tingkat partisipasi yang betul-betul partisipatif bukan partisipasi semu bukan partisipasi yang dimobilisasi tetapi partisipasi yang betul-betul jenuin betul-betul asli dari rakyat dan dikombinasikan dengan adanya kebebasan dalam kontestasi itulah akan betul itulah yang akan menciptakan ruang-ruang yang penting bagi demokrasi ini momentum yang mestinya harus kita munculkan sehingga rakyat itu merasa tidak dikhianati lagi selama proses dan perjalanannya nanti berlangsung dengan komitmen-komitmen yang jelas maka rakyat boleh berharap untuk itu tetapi ketika nanti proses dan pelaksanaannya dipenuhi katakanlah misalnya dengan politik uang janji-janji yang dibeli dan seterusnya dan seterusnya maka ya sepertinya kita hanya akan menjalankan menggugurkan kewajiban saja Bilkada itu seperti hanya orang puasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus kira-kira begitu tapi tidak mendapatkan inti dari apa sebetulnya kontestasi Bilkada itu mudah-mudahan bukan itu yang terjadi kita bisa berlindung dari hal-hal demikian terima kasih mas Kohar telah bergabung bersama kami untuk membahas bagaimana tema besar editorial media kita kali ini jangan berhianat kepada rakyat khususnya kepada komitmen demokrasi yang telah dirintis sejak jauh-jauh hari pemirsa jangan sampai kilkada kepenuhi dengan kecurangan dan juga masifnya politik uang kepercayaan rakyat terhadap proses politik harus tetap dijaga nafas demokrasi harus benar-benar dijaga jangan sampai berhenti jangan sampai masyarakat menilai proses politik selama ini adalah permainan para elit belaka terima kasih telah bergabung bersama kami saya Andal Kafi Nudiri sampai jumpa selamat menikmati jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat menikmati